Hai saya Farhan ini adalah perjalanan saya traveling menyusuri Lombok bersama dengan rekan baru yang bertemu di selama perjalanan setelah dari desa Sade kami kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai seger Mandalika dan ketika saya sampai di sana saya tidak menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan terbesar ketika mengunjungi pantai seger perjalanan dari desa desa Sade menuju ke pantai seger cukup dekat hanya memakan waktu sekitar 20 menit sebelum menuju ke pantai seger terlebih dahulu kami pergi ke salah satu masjid terbesar yang ada di Mandalika yaitu Masjid Nurul Bilad untuk menunaikan sholat luhur jangan lupa jangan tinggalkan kewajiban setelahnya kami kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai seger akses dari jalan utama menuju ke pantai seger memang tidak terlalu bagus namun ketika sampai di sana saya dibuat kagum dengan keindahan pasir putih dan pantainya yang begitu memukau sesampainya di sana kami kemudian menikmati keindahan alam di warung yang ada di pinggir pantai pada saat itu saya kemudian berjalan-jalan di sekitar pantai seger untuk menikmati keindahannya dari kejauhan terlihat Bukit Seger dan sirkuit Mandalika yang begitu terkenal di dalam hati saya saya tertarik untuk mendaki menuju ke Bukit Seger dan ingin tahu pemandangan seperti apa yang dapat saya lihat dari atas sana sayangnya mentari yang cukup terik dan suhu yang begitu panas di lombok membuat saya tidak tahan dan memutuskan untuk pergi kembali ke warung tempat kami beristirahat dan di warung tersebut saya kemudian banyak bercengkrama sembari menikmati keindahan pantai seger setelah hampir satu jam di sana kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pantai tajungaan dan bukit merese untuk menikmati keindahan sunset yang ada di sana ketika di perjalanan saya kemudian mencari tahu tentang keindahan Bukit Seger yang urung saya kunjungi ketika saya berada di area pantai seger ketika melihat video dan foto yang ada di media sosial saya merasa cukup menyesal karena tidak mendaki ke Bukit Seger karena pemandangan yang ada di sana jauh lebih indah jika dibandingkan dengan apa yang saya lihat di pantai seger keindahan pantai selatan lombok serta dengan circuit mandalika yang terkenal begitu indah meskipun hanya dilihat dari layar smartphone namun pada saat itu saya datang di saat yang kurang tepat jika di kemudian hari saya ada beri kesempatan untuk mengunjunginya lagi Bukit Seger menjadi salah satu wishlist yang wajib untuk dikunjungi karena nasi telah berubah menjadi bubur saya harus merelakannya dan menatap apa yang ada di depan saya di pantai Tanjung Aan dan Bukit Merese penyesalan saya akhirnya terbalaskan ketika melihat keindahan sunset yang ada di sana penasaran dengan perjalanan saya selanjutnya mengunjungi pantai Tanjung Aan dan Bukit Merese subscribe dulu channel ini dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat saya Mohd Faranggumilang sampai jumpa di perjalanan selanjutnya selamat menikmati